Tahun 90 beliau mengajak saya, mau gak kamu bergabung ini sebagai Direksi Sampurna? Saya kaget di Tangerang buka Alfa Minimat yang pertama sebagai seorang Direktur Pendualan di Sampurna maupun Presiden Direktur di PT Panamas di Sibutor saya memikirkan Sampurna mesti melakukan satu perubahan juga. Jadi Pak Joko tidak ada sedikitpun ketakutan atau keraguan melihat minimarket yang sudah ada lebih dulu dan bersaing dengan hypermarket-hypermarket yang baru memunculan saat itu tahun 2000 Pak Joko. Kita diberitahu Sampurna per 13 Mei kira-kira itu akan dijual tanpa putra Sampurna. Kemungkinan kita juga gak bisa duduk di sini. Kenapa Pak Joko mengambil keputusan itu memilih Alfa Mat dengan melepas? Eh Pak Joko, apa kabar Pak? Ketemu di toko nih? Mau minum, ini icitan. Wah, kebetulan lagi saya lagi cari minuman Pak Joko. Pak, saya ingin meminta cerita seorang Pak Joko nih. Kita ngokok-ngokok di atas ya. Di ruangan Pak Joko Pak? Halo, teman-teman sahabat retail, kita ketemu di acara Momentum. Acara yang membahas seputar dunia retail. Nah, tadi kita di bawah, di tokonya, Alfa Mat, ketemu dengan Pak Joko. Orang yang saya cari-cari yang akan kita minta sebagai narasumber untuk memberikan kita inspirasi dan mengedukasi dalam acara Momentum. Pak Joko akan memberikan semua apa yang beliau selama ini kerjakan dari perjalanan beliau sampai sesukses hari ini. Beliau ajak kita ke ruangannya yang begitu indah. Inilah Pak Joko Susanto, owner Alfa Mat Group. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi. Nah, Pak Joko ini kan sebetulnya narasumber kita yang sangat-sangat istimewa Pak Joko. Karena ini fungsi kita adalah memang acara Momentum ini. Untuk edukasi dan menginspirasi bagi yang mendengarkan dan menonton acara ini Pak Joko, saya ingin mengorek lebih jauh tentang seorang Pak Joko dari perjalanan karir waktu memulai usaha sampai saat ini Pak Joko. Satu-satu Pak Joko ya. Nah, Pak Joko mungkin sedikit bisa menjelaskan saat mudanya apa sih yang dikerjakan Pak Joko. Silahkan Pak Joko. Saya dilahirkan tahun 50 dan sekolah TK SD SMP sampai lulus di SMP tahun 65. Waktu melanjut ke SMA kelas 1, itu pas semua sekolah Ensign School itu ditutup pada 6 April 19-66. Wah, masih hafal Pak Joko tanggalnya ya. Jadi sangat sedih sekali. Berarti kita tidak bisa melanjutkan sekolah. Untuk jenjang yang lebih tinggi. Terpaksa pada waktu itu saya bekerja di radio transistor. Oke. Sambil bantu orang tua yang ada di pasar Arjuna maupun di pasar Loyar. Sambil dari kerja itu karena assembling pekerjanya itu borongan, jadi kita tidak ada satu pekerjaan yang tetap. Dan pada tahun 69 saya atas himbawan dari orang tua untuk melanjutkan usaha warungnya ada di Petojo Barat. Jadi sebelumnya orang tua sudah berdagang Pak? Dari dulu orang tua berdagang di Arjuna maupun di pasar Loyar. Nah, jadi ya mau nggak mau mengingat orang tua sudah mempunyai umur juga. Dan saya bantu dan melanjutkan orang tua 69. Iya. Sampai akhirnya tahun 89 diajaklah Pak Putra Sampurna. Nah, sebelum itu dulu Pak Jokoh, kayaknya Pak Jokoh kan kerja di perusahaan transistor Pak Jokoh. Iya, betul. Transistor itu radio kalau nggak salah Pak Jokoh ya? Ketemu istri di situ Pak Jokoh? Radio rakitan. Ketemu istri pun juga di sana. Oke. Biar pernah tahu Pak Jokoh. Pada tahun 7, 6, 8, 9 juga. Nah, Pak Jokoh sebelum langsung loncat ke Pak Jokoh masuk menjadi seorang profesional Pak Jokoh. Kan perjalanan Pak Jokoh membuka toko kelontong atau toko apa? PND Pak Jokoh disebutnya waktu itu. Iya. Toko kelontong, toko PND, istilah dulu itu warung lah. Warung. Tapi warungnya itu saya kira bukan warung-warungan Pak. Warung seorang Pak Jokoh itu sangat beda. Pada waktu itu masih kita berjualan kelontong, non-AC. Jadi ya apa adanya seperti warung tradisional atau toko kelontongan tradisional. Namun kita lebih tetap titik beratkan kepada penjualan dari rokok. Di situ ada kuncinya Pak. Ada tali benang merahnya Pak Jokoh. Karena Pak Jokoh sangat menguasai tentang rokok saya kira. Latar belakangnya Pak Jokoh ya. Kalau saya denger-denger Pak. Makanya Pak Jokoh akhirnya berlabuh. Jadi saya lihat memang pada waktu itu omset rokok pada zaman 70-an, 75-an, 80-an itu sangat luar biasa laris. Dan saya pikir daripada eceran kenapa saya nggak membuat grosir. Yang mana kita ini rokok, penjualan rokok itu sangat besar dan sangat cepat. Marginnya juga cukup lumayan pada saat itu. Semua brand Pak Jokoh jual? Semua brand saya jual. Karena saya sebagai pedagang biasa. Grosiran atau? Termasuk grosiran. Termasuk grosiran. Rokok bentul, jarum, gudang garam, noyorono, sampurna khususnya juga jual. Nah singkat cerita saat itu saya kira seorang Pak Jokoh menguasai perdagangan rokok yang sangat penting kayaknya. Kalau tidak salah Pak Jokoh. Ya boleh dikatakan pada waktu itu di Pulau Jawa khususnya sampai Medan sampai luar pulau pun ya kita kenal yang namanya pedagang rokok. Dan pada umumnya mereka tahu nama saya itu Akwi, bukan Jokoh. Nama populernya saat itu pedagang rokok adalah Koakui. Sekarang kalau sudah seorang bos alfamat Pak Jokoh Susanto. Orang juga tetap kalau teman-teman masih panggil Akui. Teman lama. Orang ini ya Jokoh. Nah sehingga Pak Jokoh tadi ada sedikit sudah mulai menyinggung. Akhirnya menjadi seorang profesional. Silakan Pak Jokoh ceritakan Pak Jokoh. Pada tahun 89 seperti saya kedatangan itu rejeki yang sangat besar. Ya. Tahun 89 saya diajak oleh Pak Putra Sampurna yang mana itu bos saya sampai sekarang pun saya anggap beliau itu sebagai bos saya. Dan beliau mengajak saya singkat kata aja. Pak Kwi mau bergabung sama saya. Saya pemikirannya hanya dua menit. Mau Pak Putra. Enggak berpikir panjang. Saya enggak berpikir panjang. Spontanitas. Spontanitas. Dan pemikiran saya juga satu. Saya itu berlindung di bawah satu pohon beringin yang cukup besar. Cukup dikenal pada tahun 89. Nama besarnya Sampurna. Dan yang mengajak saya Pak Putra Sampurna. Lalu ya Pak Putra ya. Oke kapan dia bisa sempat untuk bergabung memutuskan untuk pembukaan. Waktu itu saya ditanya kurang lebih Maret April. Tahun 89. Saya cuma bilang yaudah pas ulang tahun pendirian Sampurna 27 Agustus tahun 89 saya buka. Nah beliau juga sangat kaget. Berapa lama dia bisa kasih? Saya sangat simpel aja. Saya hitung utang-biutang saya, stok barang saya, investasi saya ada berapa, biutang saya ada berapa. Hari kedua saya udah memberikan secari kertas Pak ini modal saya sekian. Nah beliau saya ingat kata-kata ini sangat singkat. Sambil beliau cerita dengan Mr. Pang. Gue ini yang suka begini. Enggak bertele-tele dengan bahasa Inggris. Katanya ya begitu. Karena kadang-kadang orang kalau diajak bicara itu hitungan dulu dua bulan juga gak tentu selesai. Saya dalam dua hari udah kasih dan memang pada waktu itu kita mengebut waktu siang malam kita dikasih gudang yang ada gudangnya Sampurna di Jalan Lodan nomor 81. Kita tiap hari lembur. Akhirnya 27 Agustus lahir lahir lah toko gudang rabat Alfa Ritel Indo yang pertama di Indonesia. Di Jalan Lodan? Di Jalan Lodan. Nah Pak Joko kan udah menceritakan ketemu dengan Pak Putra sehingga diajak bergabung di dalam Sampurna Group. Akhirnya Pak Joko membuka toko gudang alfa gudang rabat Pak Joko ya. Yang menjual grosiran Pak ya. Betul. Pak sedikit Pak sebelum kita korek lebih jauh tentang Pak Joko masuk ke era retail. Pak Joko kan diajak Pak Putra sebagai seorang profesional kan Pak? Ya. Untuk melakukan perdagangan rokok. Sebelum itu memang kita mempunyai 15 toko kelontongan yang kita punya mempunyai jaringan. Ada di Melawai, ada di Tenabang, Jatinegara, dan beberapa tempat. Dengan berbagai brand? Dengan berbagai brand. Oke. Yang saya pengen tau, sorry Pak Joko, saya cut sedikit Pak. Pak Putra waktu mengajak Pak Joko, kan Sampurna itu perusahaan yang begitu hebat saat itu Pak. Dia tidak mempermasalahkan seorang Pak Joko yang tidak tamat pendidikan formal Pak, Biasa Maha? Betul sekali. Pada saat itu memang saya sebagai grossi rokok dan saya menjual bermacam-macam produk. Yang mana omset saya boleh dikatakan terbesar mungkin ya untuk penjualan rokok kretek itu terbesar di dunia. Karena memang cuma satu-satu ya rokoknya ada di Indonesia. Iya, kretek. Jadi memang beliau tertarik sekali. Dan yaudahlah, saya pikir ya bergabung aja. Jadi latar belakang begitu. Oke, jadi pendidikan tidak dilihat lagi Pak Joko ya? Nah, waktu beliau mengajak saya, tahun 90, ya mungkin beliau melihat itu toko gudang rabatnya ada sedikit kemajuan. Tahun 90 beliau mengajak saya, mau nggak kamu bergabung ini sebagai direksi Sampurna? Saya kaget. Saya bilang bukan saya menolak. Saya ini lulusan SMP. SMA itu belum lulus. Bagaimana saya berani mengikut? Beliau hanya berkata yang saya ingat satu. Saya nggak perlu Anda ini bisa bicara Inggris. Yang penting kamu bisa jualan rokok nggak? Ya itu memang di bidang saya. Bisa bekerja dengan baik atau tidak? Bisa menjual omset rokok, mengembangkan rokok. Saya bilang itu siap. Memang sehari-hari saya, yang saya ingat dari itu tanpa hari biasa, Sabtu, Minggu pun kita nggak pernah stop sampai tahun 1984. Nggak pernah libur. Nggak pernah libur. Atau bahkan saat kita married pun liburnya cuma satu hari, 30 September. Nggak sempat honeymoon, Pak. Nggak sempat honeymoon. Hari kedua pun sudah di... Sempat, Pak. Honeymoon-nya kerja, Pak. Nah, honeymoon-nya kerja. Hari kedua itu... Istri-nya sangat bahagia untuk Pak Joko, Pak. Honeymoon sambil cari duit, katanya, Pak. Iya. Hari kedua sudah dibangunin buka toko. Iya, iya, iya. Kuih-kuih, gue masih perumakan, gue masih didagang rokok. Langsung saya dari rumah ke pasar. Pembeli datang ke rumah. Jadi pembeli pun nggak boleh kita honeymoon, Pak, ya? Nggak boleh. Nggak boleh kita santai. Jadi bukan Pak Joko yang tidak mau. Pembeli yang teriak-teriak muntah kita. Setelah kita kira-kira jam 6.30, dia lihat saya belum buka, datang ke rumah. Gedor-gedor pintu, ya. Saya kan simple. Naik motor, pespa, langsung udah buka toko. Iya, iya, iya. Ya, cuman 5 menit kan buka toko. Iya, iya. Jadi gini, Pak. Ini untuk pemirsa kita, Pak. Penonton kita, Pak. Kunci sukses itu tidak semata-mata pendidikan. Tetapi kalau ada pendidikan, itu juga penting. Yang lebih penting adalah bisa mengerjakan segala sesuatu yang dimauin oleh perusahaan. Saya kira itu, Pak. Bagi saya sih, saya kira ya simple ya. Selama saya di Sampurna, saya lebih titik beratkan ini kita teamwork. Mereka itu bukan pekerja dan saya anggap mereka adalah apa namanya sebagai teamwork mereka sebagai apa, partner. Iya. Jadi sebagai partner. Partner kerja. Semua pun juga saya anggap itu mereka itu partner dan kita berlakukan mereka itu sama dalam kedudukan, dalam kerja. Walaupun Pak Joko harus memimpin beberapa profesional atau staff yang pendidikannya yang di atas Pak Joko. Memang, pada waktu itu saya waktu diajak Mr. Pang mengperkenalkan sama ini direksi staff Pisono yang saya hadapin adalah MBA. SH Dr. Randes. Bahkan, jadi cukup gemetaran. Saya nggak banyak berkata saya cuma bisa tolong mendukung dan support saya. Pidatonya itu aja, Pak? Pidatonya, kata-katanya begitu aja. Nggak bisa panjang lebar, Pak ya? Nggak bisa panjang lebar. Karena pun juga shock. Pada waktu itu dianggap kamu mau bergabung, siap, langsung diajak, diperkenalkan terhadap orang Sampurna maupun Pak Namas. Nah, di waktu di Pak Namas mereka waktu ada meeting, regional meeting, Mr. Pang mengumumkan pada hari ini seorang Joko Susanto yang nama aku yang telah dikenal sama mereka. Memang saya kenal. Itu menjabat sebagai Presiden Direktur di PT. Pak Namas. Nah, harus dikasih tahu, Pak. Pak Namas itu adalah PT yang dibuat under Sampurna Group, Pak ya? Under Sampurna. Itu sebagai untuk distribusi. Rokok distribusi Sampurna di seluruh Indonesia. PT. Pan Namas, Pak ya? Iya. Pak Joko sebagai Presidirnya di sana? Saya sebagai Presidir. Oke. Jadi yang mereka juga komentar ini yang nggak punya pendidikan, kok di apa namanya, ditaruh juga Presidir. Dan memang nggak ada pengumuman sebelumnya. dan saya tahu juga cuma pada waktu itu aja keputusan dari Pak Putra Sampurna melalui Mr. Pang. Oke. Ya, karena proses Pak Sampurna, Pak Putra sendiri sangat yakin dengan perjalanan Pak Joko, makanya dia berani memberikan tanggung jawab kepada Pak Joko. Dan Mr. Pang juga yakin dengan kemampuan Pak Joko lah. Saya kira itu, Pak. Dasar setiap orang memberikan tanggung jawab, Pak. Nah, Pak Joko, tadi sudah perjalanan bagaimana Pak Joko dari seorang pedagang masuk ke profesional di Sampurna. Pak Joko juga menceritakan, Pak Joko sudah mulai buka toko Alfa Gudang Rabat, Pak. Menjual produk grosiran, Pak ya. Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit sampai terakhir Alfa Gudang Rabat. Kan Pak Joko juga sudah melepaskan Alfa Gudang Rabat, Pak ya. Berapa toko, Pak? Waktu itu, Pak. Pada waktu itu, tahun 2005, kita mempunyai 32 toko Gudang Rabat. Nah, itu menjadi backbone tulang punggung untuk mendistribusikan rokok, kan, pemikirannya saat itu. gitu, Pak. Iya, termasuk. Salah satunya, Pak Joko, ya. Nah, Pak Joko akhirnya pada saat dalam perjalanan mengelola Alfa Gudang Rabat, masuk ke satu bisnis yang sangat, sampai saat ini sangat terkenal dan sangat diketahuin oleh masyarakat, yaitu Alfamat. Walaupun nanti kita akan cerita banyak sekali di bawah biasanya orang sebut Alfa Group, gitu, Pak. Pak Joko bisa jelaskan sedikit tentang minimarket, Pak Joko. Tahun 99 setelah Krismon, Pak Putra hendak membeli salah satu jaringan minimarket yang cukup besar pada waktu itu. Dan harga juga yang cukup tinggi. Iya. Namun, saya memberikan komentar, karena mereka sudah tidak jadi di dalam perjalanan ini, tidak tidak jadi dijual kepada perusahaan Sampurna, lalu saya memberikan komentar kepada Pak Putra, Pak Putra, saya bisa bikin toko Alfa Gudang Rabat yang pada waktu itu juga cukup sukses dan dikenal orang. Dan kita buka minimarket kan tinggal seperti miniatur. Iya, iya, iya. Setelah saya nanya beliau, beliau tidak memberikan yes or no, tetapi saya lihat dari tubuh badannya beliau. Bahasa tubuhnya lah. Bahasa tubuh, ya, kelihatannya ya beliau terserah lah. Gitu, Pak. Memberikan seperti, ya, silahkan aja. Iya. Terserah. Ya, jadi saya coba lah di Jalan Waringin di Tangerang buka Alfa Alfa Minimat yang pertama. Nah, ini para penonton harus tahu. 18 Oktober 199. Asal-melasal Alfamat minimarket. Terus, Pak Joko. Jadi, asal bakal dari minimarket dari Tangerang, kita terus selama 3 tahun sampai 2022. Yaitu kita buka sampai 150 toko. Walaupun pada waktu itu memang cukup berat. Masih trial and error terus kayaknya, Pak Joko. Trial and error. Iya. Betul sekali. jadi, cuma saya tetap mempunyai satu pendirian dan keyakinan. Iya. Bahwa ini masa depan di Indonesia itu memang mesti satu return modern. Kedepannya ya memang kesana. Karena, karena saya lihat saya pada waktu itu juga ya cukup sering keluar negeri ke Bangkok, ke Filipin, maupun ke ya beberapa negara lain. semua itu semua itu rasanya tradisional itu mau tidak mau tinggal menunggu waktu ya akan arah ke modern dengan income perkapitan mereka Cara pendistribusian barang, Pak Joko. Jadi, kita tetap ya mempunyai satu keyakinan. Kelak, ya minimarket ini akan berkembang dan maju. tahun 2000 aja seorang Pak Joko sudah mempunyai visi melihat kebutuhan masyarakat Indonesia atas minimarket, Pak Joko. Jadi, saya lihat pada waktu itu kalau minimarket adalah terdepan daripada para pedagang yang lain. Karena kita minimarket adalah ujung tombak yang lebih mendekatin kepada konsumen. Oke. Dalam jalur distribusi itu adalah yang ujung tombak. Dalam jalur distribusi maupun ya pasti ujung tombak. Dari hulu, Pak, ya. Jadi, produk-produk diproduksi dari pemasok. Iya, iya, iya. Pasti. Karena ya dengan misalnya gross yield atau yang lain itu kan nggak sampai tangan ke konsumer. Iya, iya. Dan juga ya mereka ini kalau untuk membeli atau ini kan bisa lebih dekat. Dan kita bisa mendapatkan input yang jauh lebih cepat. apa yang kejadian di pasar. Maka timbul waktu itu sebagai seorang direktur penjualan di Sampurna maupun presiden direktur di PT Panamas di Sibutor saya memikirkan Sampurna mesti melakukan satu perubahan juga. Jadi, saya pun meyakinkan memutuskan sampai setelah 150 toko saya menghadap ke Pak Putra Pak, sudah saatnya boleh siap kita bergabung loh. Nah, setelah dipelajari. Jadi, saat itu pun di toko 150 masih Pak Joko sendiri? sendiri. Jadi, Pak Putra belum incas ke dalam? Belum, belum. Tahun 2002. Karena kita untuk memberikan keyakinan, Pak Joko jalankan dulu? Saya jalankan dulu untuk memberi contoh. Nah, itu cikal bakalnya kemajuan dari Alfamat. Oke, jadi Alfamat ini betul-betul ide dari Pak Joko melihat kebutuhan masyarakat Indonesia untuk ke depannya Pak Joko ya. Jadi, Pak Joko juga sampaikan ke Pak Putra tapi Pak Joko juga tetap melakukannya sendiri dulu sehingga toko keseh 50 baru Pak Joko sampaikan ke Pak Putra ini sudah saatnya untuk diperbesaran. betul sekali. Outlet yang sudah ditangani oleh tim Pak Joko dan Pak Joko sendiri itu sudah di atas 20 ribuan outlet. Jadi, seakan-akan imbal politik. Semua Chinese School ditutup pada 6 April 1996. Jadi, waktu itu umur 35 tahun saya cuma satu bertekad oke saya bangun TK, SD, SMP, SMA. Sudah kaya harta kaya anak cucu Pak Joko? Kalau kaya harta itu cuma selai kertas. Karena kadang-kadang saya lihat anak-anak sekarang ini lebih mengarah sepintas. Jadi, pendidikan formal saja tidak cukup Pak ya? Ya, ada beberapa tempat itu di jarah habis. Habis. Yang adanya tinggal tembok dinding saja. Ya, ya, ya. terima kasih. Terima kasih.